Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau review tentang produk terbaru dari Bio Oil Kalau kalian penasaran kira-kira gimana sih produk barunya Just keep on watching guys Oke, sebelum kita mulai videonya Aku tuh mau cerita dikit tentang pengalaman aku Kenapa aku beli Bio Oil So, dulu tuh aku cacar di tahun 2017 Cacar air dan itu parah banget cacarnya Terus akhirnya aku tuh ada bekas cacar gitu di sebelah sini Yang bekasnya tuh bandel banget Dan kayak itu tuh kayak mamanya cacar gitu Jadi mama-mamanya dari segala cacar yang ada di badanku waktu itu Jadi the mother of cacar Itu kayak disini sama ada di belakang gitu Kayak gak hilang-hilang sampai sekarang Akhirnya aku tuh beli Bio Oil yang ini Untuk, jadi kayak aku olesin gitu setiap malam Ke bekas cacar aku itu supaya hilang Tapi mungkin karena bekas cacarnya itu bandel banget Kayaknya gak bisa dihilangin dengan Bio Oil Dengan Bio Oil aja gitu Mungkin kayak aku harus ke dokter kulit Mau kayak operasi kecil gitu Biar bekasnya hilang Nah setelah itu akhirnya Karena ini akhirnya gak aku olesin lagi Ke bekas cacar aku Akhirnya aku pake produk ini ke muka aku gitu Dulunya kan aku pake aloe vera gel ya Jadi disini tuh kayak ada kerutan gitu Yang itu kurang bagus gitu Terus pas aku kebetulan juga Aku waktu itu kayak lagi cari produk Produk apa ya yang kira-kira Bisa menghilangkan kerutan tipis gitu Di sekitar kulit mataku sebelah sini Akhirnya aku iseng aja pake ini Karena aku tuh suka sama baunya Baunya tuh enak banget beneran Kayak gimana ya Kayak bau oilnya anak bayi gitu Tapi baunya tuh seger Jadi bener-bener kalo misalnya dipake waktu Di bawah tidur tuh Sangat menenangkan gitu Kayak mood jadi enak Karena baunya sedap Karena baunya enak Jadi kayak ke bawah gitu Kayak mood aku tuh jadi enak juga gitu Jadi aku suka Aku suka banget sama ini Ini tuh yang Ini tuh yang size yang paling kecil yang aku beli Aku rupain nih harganya berapa Karena aku belinya tuh udah tahun lalu Terus ternyata tuh Bio oil tuh ngeluarin produk terbaru Yaitu kayak Bio oil gel Yang kayak gini Ini ini size Yang terkecil dari bio oil Jadi kayak Kalo ini bio oil yang oil Size kecilnya segini Kalo ini yang gel Size kecilnya segini Kayak keliatan gak sih Kalo ini tuh Ini isinya tuh 50ml Kalo yang ini 25ml Tapi kemarin aku tuh nanya ke Mbak yang ada di Watson Kalo ini tuh udah size yang paling kecil gitu Atau mungkin nanti bakal ada kali ya Size yang 25ml nya Karena menurut aku ini masih kayak Cukup gede gitu sih Terus Ini ditulis disini untuk Dry skin gel Jadi kalo misalnya buat kalian yang Emang kulitnya kering banget Itu cocok banget pake ini Terus pas dibuka kayak gini Ini gelnya kayak Warnanya pink Seperti khas produknya bio oil Terus Baunya beda banget sama bio oil yang oil Karena ini baunya kayak lebih Apa ya Kayak lebih strong gitu Tapi strongnya tuh gak strong wangi Jadi kayak beda banget gitu sama Baunya yang ini gitu Nah Kalo misalnya Terus yang satu lagi Yang aku kurang suka dari produk ini itu Dia tuh kan bentuknya gini ya Jadi otomatis kayak kita ngambilnya harus pake jari Yang dicelupin gini kan Terus dioles ke muka Nah itu menurut aku kayak Kurang efektif ya Karena Itu bisa bikin Kalo misalnya jari kita kotor Gak higienis Terus tuh Dalamnya tuh juga bakal kotor gitu Isi krimnya Nah Tapi itu sih mungkin bisa diakalin Dengan kita pake cotton bud gitu Jadi kalo Kita bisa ambil di cotton bud Terus kita taruh Di muka kita Baru kita ratain gitu Kalo aku sih Kalo misalnya aku ditanya Aku lebih Suka yang mana Di antara dua produk ini Aku lebih suka yang ini Karena Dari saiznya Travel size banget Dan juga dari baunya enak banget Terus Dia ini Dia ini Bentuknya gini Jadi kayak kita bisa tuang Kayak gini Itu oyalnya keluar Jadi kayak kita tuang Kayak gini bisa Jadi jari kita gak usah Gak usah masuk Jadi kita gak perlu Masukin jari ke dalamnya gitu Jadi kayak Kebersihan Kebersihannya lebih terjaga Tapi semuanya tergantung Selara masing-masing ya Kalo aku sih suka yang ini But semua balik lagi ke kalian Gitu Oke guys Sekian review Singkat dari aku Reviewnya singkat banget Sorry Sekian review dari aku kali ini Semoga video aku tadi Bisa bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa untuk subscribe Like dan komen video ini Thank you so much for watching And see you on the next video guys Bye bye